Hai kembali lagi dengan saya di Pusparidele nah sekarang kita ada di Sleusplatz di Stuttgart Baden-Württemberg nah video kali ini saya akan kasih kalian video karena hari ini mereka kami yang ada di Jerman sudah mulai untuk beraktifitas seperti normal di luar dan lihat semua orang-orang di sini mereka benar-benar bikin party small party ya tapi kecil-kecilan gitu karena mereka ngerayain kebebasan dari Corona satu bulan terakhir Nah biar kalian nggak komis komunikasi aku akan kasih tahu di Jerman sekarang apalagi di tanggal 18 Mei kita sudah diberi kesempatan untuk membuka semua perusahaan yang ada di Jerman dan sudah mulai kembali beraktifitas seperti semula lagi dan ini adalah hari pertama kita untuk pergi ke public place Oke selamat menikmati video kita hari ini kita udah nyampe Wow banyak orang nah kita udah nyampe di Oberner Slashkarten kita mau jalan menuju ke temanku sekalian kita make up disini bagus patungnya kita jalan lagi nah bangunan yang besar ini adalah bangunan dan tampak dari belakang kestel atau kastilnya gede banget ya di belakangnya ada gardennya kebun banyak sekali luas oke check it out again wah kayaknya ini semua orang lagi bahagia nih karena Jerman sudah dibuka semua mall restoran dan tempat-tempat public itu sudah dimulai dibuka nah ini di bagian marketplatz atau tempat shoppingnya semuanya udah bisa buka karena pemerintah kemarin udah ngumumin kalau perusahaan semua boleh di belakangnya ada buka dan orang-orang juga bisa keluar jadi keadaannya normal seperti ini nah ini adalah teater passage di dalamnya adalah toko-toko ada toko Asia juga di dalamnya makanan Indonesia ada McDonald's ada min-min nah min-min itu adalah makanan Indonesia ini mbak ferny sama si leon halo hei leon halo mami jadi tadi si dani ngantri buat nasi goreng kalau nasi goreng di jerman tuh seperti ini dia kayaknya nasinya cuma digoreng aja deh kamu apa tuh say nasi goreng juga oke selamat makan halos nah mbak ferny ini adalah orang dari NTT Indonesia juga Sumba dia udah punya dia punya bakery atau apa di bahasa Indonesia ya toko roti di mana dan toko roti nya itu berjalan dengan lancar ya mbak ya berjalan dengan lancar tapi sekarang udah tutup mau pindah ke Indonesia ya dia mau pindah ke Bali jadi we'll see ya kalo dia pindah ke Bali kita bisa ketemu di Bali lagi oke nah kita berada di tengah-tengah keramaian gimana mbak ferny halo mau ngucapin sesuatu halo iya selamat sore waktu jerman dan selamat malam ya waktu Indonesia halo hi hai yes ada bule kesasar ya oh good nah jadi kita lanjut karena tadi ada bule kesasar so mbak ferny gimana kesan dan pesannya tinggal di jerman kesannya bagus sih bisa apa ya dapat pengalaman lebih banyak lagi bukan hanya di Indonesia saja terus kesannya yang tinggal di jerman itu kalo lihat orang Indonesia jangan sombong-sombong gak ya ya betul nyapa balik nyapa balik jangan lihat dari ujung rambut sampe ke ujung kaki dulu ya kita kan sama darah satu darah Indonesia seharusnya bangga ya ketemu orang Indonesia nah sekarang kita mau masuki di kawasan fashion sport ini adalah tempat atau mall tempat jualan baju pakaian fashion sport nah jadi hari ini semua sudah mulai beraktifitas lagi jadi kehidupan sudah kembali bagi kita semua orang berbahagia akhirnya kita bisa keluar lagi wah ini keren aku senang sama yang hitam ini kalian sukanya yang mana nah ini adalah jalan menuju ke terminal atau ke kereta keretanya di bawah tanah jadi harus melewatin tempat ini dulu ini bagus kayaknya tanggal Mei tanggal 18 kayaknya semua dibuka disini disini bagus sekarang ini pukul 9 pukul 9 malam dan di Jerman musim semi seperti sekarang ini harinya sangat panjang biasanya gelap itu pada jam 10 atau jam 10.30 nah ini adalah teaternya bangunannya megah mewah dan besar nah ini adalah kastilnya dari samping ini ini ada polisi yang ngecek remaja yang ada drugs atau enggaknya soalnya mereka kelihatan mabuk jadi dia harus di cek semua polisinya nah ini juga kebunnya dan di sekeliling air mancur ini ada market juga mall restoran kopi break dan ini adalah kastil dari depan hmm wow nah ini ada bunga di patung batu ini nah para Jerman itu naruh bunganya karena melambangkan dia bebas dari Hitler karena dulu Hitler sangat ingin menguasai dunia tapi di 8 Mei Hitler menyerah jadi Jerman sangat bahagia karena dibebaskan dari Hitler seperti itu oke kita pergi ke tempat lain nah disini tempat shopping yang harganya agak-agak mahal ya dan luxury shopping gitu tapi disini belum buka jadi seminggu akan dibuka semuanya lagi seminggu kita akan kesini uh bener-bener sangat seneng bisa kembali lagi seperti manusia karena semua manusia bisa pergi keluar lagi gak dikontrol karena virus bodoh corona bulgari pulgarin lima dad selamat menikmati